Intro Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi pada soal diketahui fx-nya adalah x dikurangi 3, gx-nya adalah 2x plus 5, dan hx-nya adalah x kuadrat dikurangi 2 yang ditanyakan adalah f inverse 3, g inverse 6, dan h inverse 7 pertama-tama untuk menyelesaikan soal tersebut kita ubah bentuknya menjadi y sama dengan fx dari fx diketahui x dikurangi 3, kita ganti fx-nya menjadi y sama dengan x dikurangi 3 untuk gx diketahui 2x plus 5, gx-nya kita ganti dengan y sehingga y sama dengan 2x plus 5 dan selanjutnya untuk hx hx pada soal diketahui adalah x kuadrat dikurangi 2 hx-nya kita ganti dengan y sehingga y sama dengan x kuadrat dikurangi 2 nah, untuk di langkah nomor 2 ini kita akan mengubah agar bentuknya menjadi x sama dengan fy pada langkah pertama kita dapat untuk persamaan fx adalah y sama dengan x dikurangi 3 kita ubah dengan cara memindah angka 3-nya ke ruas kiri menjadi y plus 3 sama dengan x selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk gx gx tadi dari langkah pertama kita peroleh persamaannya y sama dengan 2x plus 5 5-nya kita pindah ruas kiri menjadi y dikurangi 5 sama dengan 2x sehingga x-nya adalah y dikurangi 5 per 2 sama dengan x selanjutnya untuk hx tadi pada langkah pertama kita peroleh persamaannya adalah y sama dengan x kuadrat dikurangi 2 kita pindah ruasnya untuk 2-nya menjadi y plus 2 sama dengan x kuadrat sehingga x-nya adalah akar y plus 2 ini merupakan persamaan barunya setelah kita peroleh persamaan baru maka di langkah ketiga ini kita akan mengubah variable x menjadi y dan variable y menjadi x pada langkah kedua kita peroleh persamaan baru untuk fx y adalah y plus 3 sama dengan x atau bisa dituliskan x sama dengan y plus 3 x-nya kita ganti dengan y sehingga diperoleh y sama dengan x plus 3 kita lakukan hal yang sama untuk gx dan juga hx tadi untuk gx pada langkah kedua kita peroleh persamaan barunya adalah x sama dengan y dikurangi 5 per 2 x-nya kita ganti dengan y sehingga menjadi y sama dengan x dikurangi 5 per 2 dan untuk hx dari langkah kedua kita peroleh persamaan barunya adalah x sama dengan akar y plus 2 sehingga kita ganti x-nya menjadi y sama dengan akar x plus 2 nah dari langkah ketiga ini kita telah memperoleh nilai dari f inverse x g inverse x dan juga h inverse x-nya untuk f inverse x-nya adalah y sama dengan x plus 3 untuk g inverse x-nya kita peroleh y sama dengan x dikurangi 5 per 2 dan terakhir untuk h inverse x-nya adalah y sama dengan akar x plus 2 nah setelah kita ketahui inverse dari masing-masing fungsi kita tinggal mengganti atau mensubstitusi x-nya dengan angka yang ditanyakan pada soal tadi dari langkah ketiga kita dapat f inverse x adalah x plus 3 yang ditanyakan pada soal adalah f inverse negatif 3 kita tinggal mengganti x dengan negatif 3 jadi negatif 3 plus 3 jadi f inverse negatif 3 adalah 0 selanjutnya untuk g inverse x tadi kita peroleh x dikurangi 5 per 2 yang ditanyakan adalah g inverse 6 kita ganti x-nya dengan 6 menjadi 6 dikurangi 5 per 2 sehingga g inverse 6 adalah 1 per 2 yang terakhir untuk h inverse x diketahui adalah x plus 2 kemudian diakarkan yang ditanyakan adalah h inverse 7 jadi akar 7 plus 2 yaitu 9 akar 9 adalah 3 sehingga dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan dapat kita ambil kesimpulan bahwa f inverse negatif 3 adalah 0 g inverse 6 adalah setengah dan h inverse 7 adalah 3 sekian video ini semoga dapat membantu sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati